Sepertinya aku terlambat satu langkah. Mei Yanyu menyimpulkan dari ekspresi Huo Yanran bahwa Luotian sudah pergi setelah mencari Huo Yanran. Kapan musuh pergi? Mei Yanyu bertanya. Serangan diam-diam pada saya gagal dan lolos, kata Huo Yanran. Arah mana? Pimpin jalan. Mata Mei Yanyu berkedip. Dia berharap untuk menangkap Luotian kali ini, dan kemudian kembali ke Wanfamen untuk mempersiapkan diri dengan tenang. Oke, Huo Yanran menganggup dengan tatapan kosong. Us, ketiganya terbang dengan cepat, tetapi kecepatan Huo Yanran adalah yang paling lambat, pada akhirnya. Nak, bisakah kamu memberitahuku siapa musuh yang menyerangku tadi? Huo Yanran bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak, yang perlu kamu ketahui adalah dia datang untuk membalas dendam padamu. Kata Mei Yanyu dengan dingin. Huo Yanran tidak bertanya lagi, merasa agak berat di hatinya. Dia sangat menyadari potensi Luotian, menjadi sasaran musuh seperti itu mungkin membuatnya sulit untuk aman di masa depan. Oleh karena itu, dia sangat berharap untuk menggunakan kejeniusan Shenmen untuk menangkap Luotian dan mengakhiri masalah di masa depan. Luotian mundur lebih dulu, tetapi rasa krisis yang samar masih belum hilang. Setelah sedikit deduksi, dia mendapat petunjuk. Apakah dia mengejarku? Luotian sedikit terkejut. Jika dia tahu bahwa identitas asli Shen Luo adalah Luotian, dia akan membenciku sampai habis, dan mengejarku lebih gila lagi. Kata Luotian diam-diam. Setelah kabur selama satu jam, musuh masih menempel padanya. Pada saat tertentu, rasa penindasan yang kuat melanda. Musuh akan datang. Itu bukan Huo Yanran, bukan Mei Yanyu, tapi murid dari 10 ribu hukum dari alam yang dijanjikan Li Qi itu. Aku menemukanmu, Li Qi tersenyum. Tangkap dengan semua tanganmu, kamu tidak bisa melarikan diri. Kata Li Qi kepada Luotian. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan token identitasnya dan mengirimkan transmisi suara ke Mei Yanyu. Situasinya agak buruk, kata Luotian diam-diam. Dia telah melihat kekuatan Li Qi sebelumnya, dan dia juga pedang yang menjatuhkan darah dari alam tanpa batas. Kekuatan Luotian saat ini hampir sama dengan para jenius alam janji setengah langkah biasa, tetapi jauh lebih buruk daripada para jenius alam janji dari Sandman. Li Qi memiliki kemampuan untuk membunuh Luotian. Memotong, Luotian memobilisasi Yinbing Thunder Body dan Yulong Divine Vein, dan dikombinasikan dengan senjata suci Tousan Sealet Ice Breaking Sword, dia menebas cahaya pedang badai salju yang sangat tirani. Rasa dingin yang luar biasa hilang. Superposisi menggigil tiga kali lipat membuat Li Qi di alam janji tercengang, dia tidak menyangka Luotian melepaskan serangan seperti itu. Tujuan Luotian adalah untuk menghalangi Li Qi, setelah dia menebas dengan pedang ini, dia melarikan diri dengan seluruh kekuatannya tanpa menoleh ke belakang. Peng, dengan sedikit senyum di wajah Li Qi, dia memukul telapak tangan emas besar yang terangkat ke langit, menciptakan celah besar di badai salju yang memenuhi langit. Ini sedikit mampu. Jika kamu memasuki gerbang Tuhan, potensimu tidak akan terbatas. Sayang sekali. Li Qi terus mengejar dan membunuhnya. Tiba-tiba, ekspresi Li Qi berubah. Sebenarnya ada pasar seni bela diri di depannya, dan Luotian terbang menuju pasar seni bela diri itu dengan kecepatan tinggi. Kematian, Li Qi membuat cetakan telapak tangan emas, hanya seukuran seseorang, tetapi dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti aurora yang menembus langit, membunuh Luotian. Armor batu giyok sedingin es di tubuh Luotian berubah menjadi banyak bagian kecil, yang terbang keluar dan melayang di sekitar tubuhnya, membentuk perisai guntur es yang mendung. Pongka, penutup guntur es yang mendung hancur, dan telapak tangan itu mengenai Luotian. Ada retakan pada soft armor artefak suci itu. Tubuh guntur es Luotian yang paling keruh pecah, darah di tubuhnya mengalir, dan tenggorokannya terasa manis. Dengan wajah tenang, dia menggunakan dorongan telapak tangan Li Qi untuk menampilkan moonflash, yang berubah menjadi aurora bulan memudar kuning muda dan dibebankan ke Ushi. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat ini, Mei Yanyu dan Huo Yanran bergegas mendekat. Anak itu telah memasuki Ushi. Kata Li Qi dengan suara berat. Sayang sekali dia, seorang jenius di alam janji, tidak menghentikan Luotian. Ushi adalah kekuatan netral dengan latar belakang misterius, bahkan jika Anda adalah murid Senmen, setelah memasuki Ushi, Anda harus mengikuti aturan Ushi. Tidak apa-apa, setidaknya Luotian terjebak di Ushi, kita bisa menemukannya dengan mencarinya secara perlahan. Selama kita menguncinya, tidak ada jalan keluar. Mei Yanyu berkata dengan tenang. Wus. Ketiganya memasuki Ushi. Kota Wu ramai dan penuh dengan orang, sulit untuk menemukan Luotian. Huo Yanran segera memanggil seseorang dari klan Guo, dan Mei Yanyu juga memanggil seseorang dari klan Mei. Selain itu, Ushi adalah tempat berbisnis, dan Mei Yanyu juga menemukan sekelompok prajurit di Wushi untuk mencari Luotian. Di dalam kotak restoran, Luotian melihat sosok Huo Yanran melalui jendela. Ceroboh. Dia berkata dengan ringan, agak merepotkan sekarang, begitu dia meninggalkan kota seni bela diri ini, dia pasti akan menarik perhatian Mei Yanyu dan yang lainnya, dan akan sulit untuk melarikan diri saat itu. Dan jika Anda bersembunyi di sini untuk waktu yang lama, Anda pasti akan ketahuan. Jangan remehkan energi klan Mei. Sebulan berlalu, Mei Yanyu, Liki, Huo Yanran dan lainnya telah mencari Luotian. Mereka memanggil banyak orang kuat untuk bergabung dalam pencarian, jika Luotian tidak berhati-hati, dia mungkin akan ditemukan. Ushi sangat damai, dan hampir tidak ada perkelahian. Tapi krisis tak terlihat terus menghampiri Luotian. Junior sister, ini sudah sebulan, dan tanpa petunjuk apapun, Luotian mungkin telah melarikan diri. Kata Liki, kemungkinannya sangat kecil. Di Wushi, kita harus mengikuti aturan di sini, tapi di luar Wushi berbeda. Ada sangat sedikit orang yang tidak memberikan muka pada klan Mei dan Wanfamen. Hampir semua orang yang pergi telah lulus pemeriksaan kami. Mei Yanyu menggelengkan kepalanya. Dia memiliki intuisi bahwa Luotian masih di Wushi. Ini baru sebulan, dan dia akan ditangkap. Kata Mei Yanyu dengan ekspresi tegas. Namun, kita tidak bisa membuang-buang waktu kita di sini, kata Liki. Dia mengagumi Mei Yanyu dari lubuk hatinya, tetapi dia lebih menghargai kesempatan di rumah demigot, dan dia tidak ingin melewatkan yang terakhir karena membantu Mei Yanyu. Dalam waktu tiga bulan, anggota klan berpangkat tinggi akan tiba di sini, dan kemudian kami akan menyerahkan semuanya kepada mereka. Jelas Mei Yanyu, Liki mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebulan kemudian, beberapa pembantu datang ke kota seni bela diri ini, diantaranya ada enam orang dari alam Guang Uji, dan satu orang dari alam Tongtian. Di antara mereka, setengahnya berasal dari sekte Ziyang. Sebulan kemudian, kekuatan keluarga yang melekat pada klan Mei mengirim tim orang kuat, dan pemimpin tim adalah alam Tongtian. Semakin banyak personel pencari tiba, dan semakin banyak orang kuat berkumpul. Tunggu sebulan lagi, kaisar bela diri dari klan Mei akan tiba, dan anak itu pasti akan mati saat itu. Liki tertawa. Sepupu Yanyu, seorang pemuda dengan penampilan luar biasa berjalan cepat, itu adalah Mei Kianze. Kota Wushi ini tidak jauh dari Ziyangzong, Mei Kianze bergegas setelah mengetahui bahwa Mei Yanyu sedang memburu Luo Tian di sini. Sepupu Yanyu, Luo Tian akan segera ditangkap. Mei Kianze bertanya, dia merasa kasihan karena dia tidak bisa membalas dendam dengan tangannya sendiri, tetapi dia tidak terlalu peduli. Sepupu, lama tidak bertemu, sepupu mentraktirmu. Mei Kianze tersenyum dan ingin berkencan dengan Mei Yanyu. Liki menatap Mei Kianze, melihat bahwa orang ini juga mengagumi Mei Yanyu. Dia berkata dengan dingin, apakah ini Mei Kianze? Aku pernah mendengar tentangmu, kamu diperankan oleh Luo Tian sebelumnya. Aku masih mendengarkanmu. Katanya, kamu tinggal di sekte Ziyang dengan sangat apik, dan kamu meminjam lebih dari 10 ribu kristal roh dari sesama sekte. Liki Sinis, Mei Kianze tidak puas dan marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menyerang, jadi dia hanya bisa memaksakan senyum. Dia merasa sedikit tersesat di hatinya, Mei Yanyu tidak kekurangan pria yang luar biasa, dan dia tidak memiliki harapan sama sekali, dan jarak dengan Mei Yanyu akan menjadi semakin lebar sampai dia menjadi orang dari dua dunia. Mei Kianze mengobrol dengan Mei Yanyu untuk beberapa kata, lalu pergi dengan ekspresi muram. Dia sangat kecewa di hatinya, ketika dia diejek oleh Liki, Mei Yanyu tidak berdiri dan mengatakan sepatah kata pun untuknya. Setelah pergi sendiri, Mei Yanyu tidak mengatakan apapun untuk membujuknya agar tetap tinggal. Nyatanya, bukannya Mei Yanyu tidak ingin berbicara untuk Mei Kianze, tetapi dia tidak ingin memberi Mei Kianze harapan, berharap Mei Kianze akan melepaskan pemikiran ini sepenuhnya. Selain itu, Mei Yanyu hanya ingin menangkap Luotian secepat mungkin, dan tidak tertarik pada Mei Kianze dan Liki. Mei Kianze berjalan ke sebuah restoran. Ketika dia masih muda, dia dan Mei Yanyu datang ke sini untuk makan dan minum. Mei Kianze menemukan tempat duduk dan memesan beberapa makanan dan anggur. Setelah memesan, dia meletakkan sumpitnya dan meminum beberapa mangkuk anggur berturut-turut untuk menghilangkan kekhawatirannya. Hei, jika aku bangun lebih awal, berlatih keras, dan memasuki 10 ribu hukum, hubunganku dengan Misty Rain pasti tidak akan seperti sekarang. Lupakan saja, Sekte Ziyang juga. Baik, nyaman dan nyaman, dan ada banyak wanita cantik. Tidak, aku masih punya kesempatan, dan Mansion of the Demigod adalah kesempatanku untuk mengubah nasibku. Mei Kianze berbicara pada dirinya sendiri, berpikir bolak-balik, dengan pikiran yang rumit. Setelah menghabiskan anggur, Mei Kianze bangkit dan pergi. Saat melewati koridor, pintu di sisi kanan tiba-tiba terbuka, dan wajah cantik muncul di depan Mei Kianze. Sepupu, Mei Kianze terkejut, mengapa Mei Yanyu ada di sini? Mei Yanyu mengulurkan tangan dan menarik Mei Kianze masuk. Ini, Mei Kianze, yang setengah mabuk, sedikit bingung, dan pikirannya penuh dengan pikiran. Mungkinkah sepupu itu pemalu dan malu barusan, dan sekarang dia membuka kamar di restoran ini menunggunya, dan bahkan mengambil inisiatif untuk masuk. Tetapi begitu dia memasuki ruangan, rasa dingin yang menusuk tulang melanda, dan Mei Kianze menggigil. Sepupu itu pergi, wajah mimpi buruk muncul, itu adalah Luo Tian. Mei Kianze tercengang, tercengang. Lu Tian. Bagaimana mungkin Luo Tian? Mei Kianze bereaksi, merasakan ketakutan yang mendalam di hatinya, benar-benar sadar dari anggur. Masuk akal bahwa Mei Kianze harus senang menemukan Luo Tian, dan Mei Yanyu akan memandangnya dengan kagum setelah dia dapat melakukan pelayanan yang berjasa. Tapi Mei Kianze benar-benar tidak bisa bahagia. Semua yang dia hubungi dengan Luo Tian tidak memiliki hasil yang baik, dan hal-hal baik yang dia pikirkan di dalam hatinya tidak pernah terjadi. Tahun-tahun tersulit dalam hidupnya dimulai saat dia bertemu Luo Tian. Melarikan diri, Mei Kianze seperti tikus melihat kucing, reaksinya sangat ganas, dan dia langsung kabur. Kakak Mei, aku tahu kamu adalah orang yang baik dan telah membantuku beberapa kali, jadi tolong bantu aku lagi kali ini. Luo Tian tersenyum ringan. Hampir seketika, dia mengaktifkan Yin Bing Thunder Body dan Yulong Divine Vein. Bersenandung, dinginnya es yang menguasai dan bergejolak menyelimuti Mei Kianze. Jarak antara keduanya sangat dekat, dan pengaruhnya sangat signifikan. Embun beku memadat di tubuh Mei Kianze, dan tubuhnya kaku. Dia menunjukkan wajah kesakitan dan berteriak kamu lagi. Benar? Itu trik yang sama lagi. Panggilan, usaran arus dingin menyelimuti Mei Kianze, dan beberapa naga dingin gelap terlihat samar-samar, melilit Mei Kianze dan membekukannya. Terakhir kali Luo Tian mampu menahan Mei Kianze, kali ini Luo Tian menahan Mei Kianze dengan lebih mudah. Dalam sekejap mata, Mei Kianze membeku menjadi es loli. Mei Kianze membeku, tapi dia belum mati dan masih bisa berpikir. Pada saat ini, dia sangat putus asa. Terakhir kali Luo Tian membayangi dirinya, dia berhasil keluar, dan utangnya hampir lunas. Akibatnya, Luo Tian muncul lagi. Mei Kianze hampir bisa memprediksi bahwa Luo Tian akan menjadi seperti dia selanjutnya. Kamu menebaknya dengan benar, kata Luo Tian kepada Mei Kianze. Dia melakukan teknik wajah palsu dan berubah menjadi penampilan Mei Kianze dengan sangat terampil. Sebagai anggota klan Mei, lebih mudah keluar dari kesulitan. Luo Tian sudah mempertimbangkan hal ini dan menyimpulkan di mana letak harapannya, jadi dia telah menunggu di Wuxi. Sampai hari ini, dia melihat Mei Kianze. Melempar Mei Kianze yang membeku ke dalam cincin peri, Luo Tian meninggalkan restoran. Dia mengambil inisiatif untuk menemukan Mei Yanyu, dan berkata sepupu, aku tidak akan mengganggumu, biarkan aku pergi. Ya, Mei Yanyu mengangguk. Setelah Mei Kianze pergi, Mei Yanyu tiba-tiba mendongak. Tampaknya sepupu saya sedikit berbeda. Luo Tian datang ke pintu masuk Wuxi, di mana beberapa orang kuat dari klan Mei menjaga. Mereka yang keluar akan diperiksa oleh prajurit klan Mei. Aku pergi, aku akan meninggalkan kalian semua di sini. Kata Luo Tian kepada orang-orang kuat dari klan Mei ini. Orang-orang kuat dari klan Mei mengamati Luo Tian sebentar, lalu mengabaikannya. Luo Tian berhasil lolos dari masalah. Balas dendam selanjutnya akan lebih sulit. Luo Tian mengerutkan kening. Mei Yanyu jelas berpikir bahwa Luo Tian akan membalas dendam pada mereka yang telah berpartisipasi dalam insiden itu. Dengan cara ini, Mei Yanyu dapat merancang penyergapan untuk Luo Tian, U200B, U200B meningkatkan bahaya. Walaupun demikian, pikiran Luo Tian tidak goyah, dia tidak akan melepaskan musuh-musuh ini. Hanya saja pada tahap ini, dia harus berhenti. Kaka Mei. Sebuah suara datang dari belakang. Luo Tian berbalik dan melihat bahwa pihak lain mengenakan pakaian seorang murid dari sekte luar sekte Ziyang, yang kebetulan adalah seseorang yang dikenal Luo Tian. Saudara muda Su Ken, jawab Luo Tian. Begitu Luo Tian menyelinap ke sekte Ziyang, Su Ken, seorang murid dari sekte luar, ingin datang dan membunuh Luo Tian untuk membalaskan dendam sepupunya. Luo Tian memanfaatkan prestise Mei Qianze dan mempermalukan orang ini. Kaka Mei tidak akan tinggal untuk melihat kapan Luo Tian ditangkap. Tanya Su Ken, penatua agung mengumumkan kepada publik bahwa Luo Tian membunuh Laigan, dan Mei Qianze adalah kaki tangannya. Tapi Su Ken tahu yang sebenarnya, Luo Tianlah yang berpura-pura menjadi Mei Qianze, dan Luo Tianlah yang meminjam uang itu. Tapi Mei Qianze yang asli sudah melunasi utangnya. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Luo Tian berhenti, lalu berkata, tidak bisa membiarkan Su Ken melihatnya. Kaka Mei akan bersaing untuk mendapatkan kuota untuk memasuki rumah setengah dewa. Su Ken bertanya dengan heran. Luo Tian mengangkat kelopak matanya dan tetap tenang, tapi dia sangat terkejut di dalam. Sebagai murid dari sekte luar, dapatkah Mei Qianze bersaing memperebutkan tempat untuk memasuki rumah demigod? Punya sebuah ide. Luo Tian memasang wajah dan berkata, Kaka Mei, aku yakin kamu akan melakukannya. Su Ken bersorak untuk Mei Qianze, tapi dia sama sekali tidak optimis. Ada banyak kuota di Mansion of the Demigod, 30 murid dari sekte dalam saja, dan 5 murid dari sekte luar. Namun, tempat untuk 5 murid dari sekte asing harus berada di tangan murid terkuat dari sekte asing waktu Mei Qianze di sekte tersebut masih singkat, dan dia belum siap. Suara mendesing. Suara mendesing. Keduanya terbang dengan kecepatan konstan. Luo Tian linglung. Awalnya, dia hanya menggunakan identitas Mei Qianze untuk keluar dari masalah, dan dia benar-benar tidak mempertimbangkan rumah dewa itu. Meskipun Luo Tian tidak mengetahui situasi spesifiknya, dia percaya bahwa dengan situasi Mei Qianze, kemungkinan mendapatkan kuota sangat rendah. Tetapi, Luo Tian rakus akan rumah dewa, sekarang ada kesempatan di depannya, dia mungkin mendapatkan kuota, bagaimana dia bisa menyerah. Cobalah. Jika Anda tidak mendapatkan kualifikasi, pergilah. Luo Tian berpikir sejenak sebelum mengambil keputusan. Dua bulan kemudian, Luo Tian dan Su Ken kembali ke sekte ziang. Luo Tian sekali lagi menjadi murid sekte ziang. Kakak Mei, aku akan pergi dulu. Jika kamu mendapatkan tempat di rumah dewa, kamu harus mengadakan jamuan makan untuk merayakannya. Su Ken menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Keesokan harinya, berita bahwa Mei Kianze ingin bersaing memperebutkan tempat disebarkan oleh Su Ken. Apa? Mei Kianze ingin bersaing untuk mendapatkan tempat? Hahaha, hanya ada lima tempat di seluruh sekte luar, dan dia tidak memiliki harapan sama sekali. Setelah insiden terakhir, dia masih sangat cuek. Mei Kianze berada di sekte, statusnya anjok. Su Ken memuji Mei Kianze di permukaan, tetapi di dalam hatinya dia menghina, semua karena insiden pembunuhan terakhir. Dia digoda, dan Mei Kianze ditawan oleh Luo Tian. Dia digoda dan bertepuk tangan cucu Grand Elder dibunuh di sekte tersebut, dan sekte Xi yang diejek oleh lima sekte lainnya. Su Ken menganggap semua ini karena ketidakmampuan Mei Kianze. Selain itu, Mei Kianze juga berada di bawah tekanan tak terlihat dari faksi Tetua Agung, dan pencapaiannya di masa depan akan terbatas. Ketika Luo Tian kembali ke sekte Xi yang, dia biasanya berkeliaran dan menanyakan kabar. Dia mendengarnya secara alami, dan banyak murid dari sekte asing mengolok-olok Mei Kianze ingin bersaing untuk mendapatkan tempat. Itu diturunkan oleh Su Ken. Luo Tian tidak terlalu peduli tentang itu, tapi dia merasa sedikit muak dengan Su Ken. Terutama ketika saya menyelam terakhir kali. Su Ken melampiaskan amarahnya pada sepupunya, ingin membunuh Luo Tian. Luo Tian baru saja bertemu Mei Kianze, dan menggunakan prestise Mei Kianze untuk menyelesaikan masalah, lalu memenjarakan Mei Kianze dan mengubah identitasnya. Menikmati status dan perlakuan Mei Kianze, Luo Tian tidak pergi untuk menyelesaikan akun dengan Su Ken. Itu hanya badut. Luo Tian menggelengkan kepalanya, fokusnya masih pada rumah setengah dewa. Melalui pertanyaan baru-baru ini, Luo Tian mengetahui bahwa ada 35 tempat di masing-masing dari 6 sekte utama ras manusia. Ada 30 murid sekte dalam Ziyangzong, dan 5 tempat tersisa untuk mereka yang memiliki potensi kuat di sekte luar. Kuota untuk Mei Zong ditentukan melalui kontes beberapa bulan lalu. Untuk kuota sekte luar, pejabat tinggi menunjuk 5 murid. Namun, murid sekte luar lainnya dapat menantang, dan jika mereka menang, mereka dapat menggantikannya. Ketika berita itu pertama kali diumumumkan, sekte luar dari sekte Ziyang sedang dalam keadaan heboh, dan tidak ada dari mereka yang berharap bahwa murid-murid dari sekte luar akan memiliki kesempatan untuk memasuki rumah demigod. Segera setelah itu, 5 murid sekte asing yang mendapatkan tempat itu sangat gembira. Murid sekte luar lainnya sangat cemburu dan segera mengeluarkan tantangan. Karena terlalu banyak penantang, kelima murid yang memiliki kuota hampir bertarung sendirian, dan itu berubah menjadi pertarungan roda. Akhirnya, Zhongmen tingkat tinggi memberi perintah. Jika Anda ingin menantang, Anda perlu membayar biaya tantangan 500 kristal roh, dan 5 murid hanya dapat menerima 1 tantangan per hari. Jumlah tantangan dibatasi, dan biaya ditambahkan, sehingga sekte luar sedikit lebih tenang. Saat ini, 5 tempat semuanya ada di tangan para murid sekte luar yang berada di tahap akhir seni bela diri sejati. Dengan kekuatanku, mudah untuk mengalahkan mereka tapi identitasku saat ini adalah Mei Kianze. Basis kultivasi asli Mei Kianze adalah tahap tengah dari seni bela diri sejati. Selain itu, Luo Tian memiliki banyak trik yang tidak dapat dia gunakan, dan dia tidak dapat menunjukkannya terlalu terang, karena mudah bagi orang untuk menemukan kekurangannya. Di bawah berbagai kendala, masih sangat sulit bagi Luo Tian untuk mengalahkan murid lama di tahap akhir alam bela diri sejati dan memenangkan tempat. Setengah tahun kemudian, rumah demigot akan dibuka, dan aku masih punya setengah tahun. Luo Tian tidak terburu-buru untuk menantang. Dia berencana untuk berlatih seni bela diri Mei Kianze untuk menyembunyikan identitasnya. Kemudian dia terus mencari orang untuk bersaing satu sama lain pada hari kerja, menunjukkan tampilan yang sangat pekerja keras, dan kemudian mengumumkan kepada dunia luar bahwa dia memiliki kesempatan untuk menembus puncak rilem martial sejati tingkat menengah, dan akhirnya menantang tahap akhir true martial rilem yang memiliki kuota. Ini akan tampak lebih logis. Ketika membalas dendam pada Huo Yanran, rencana Luo Tian tergesa-gesa, tetapi sekarang tentang peluang besar dari rumah setengah dewa, Luo Tian mencoba yang terbaik untuk melakukan yang terbaik. Mei Kianze pandai memainkan jari dan telapak tangan, memainkan jari adalah yang terbaik. Luo Tian dapat memberi tahu dunia luar bahwa dia ingin berlatih teknik telapak tangan yang kuat sekarang. Dia datang ke pavilion Ziwu, memilih keterampilan bela diri telapak tangan yang cocok dan murah, dan mempraktikannya. Dalam beberapa hari, Luo Tian menemukan Su Ken. Kakak Mei, mengapa kamu mencariku? Su Ken bertanya sambil tersenyum, merasa sedikit bersalah. Mungkinkah Mei Kianze datang untuk mencari kesalahan karena dia tahu dia berbicara buruk tentangnya di belakang punggungnya. Aku sedang berlatih teknik telapak tangan yang kuat, saudara junior, tolong berlatih denganku. Kata Luo Tian, ini, saudara junior memiliki kekuatan yang terbatas. Aku khawatir aku tidak dapat membantumu. Su Ken menggelengkan kepalanya dan menolak. Kakak laki-laki terlalu meremehkan saya. Anda dan saya tidak jauh berbeda dalam kekuatan, belum lagi saya hanya berlatih seni bela diri baru selama beberapa hari. Lanjut Luo Tian, meskipun Su Ken meremehkan Mei Kianze, dia merasa bahwa Mei Kianze sangat kuat. Pada saat ini, Mei Kianze mengatakan bahwa keduanya memiliki kekuatan yang hampir sama, dan Su Ken merasa sedikit bingung. Ia bahkan merasa prestasinya di masa depan akan lebih tinggi dari Mei Kianze. Kalau begitu aku akan berlatih dengan kakak senior Mei. Keduanya datang ke ruang terbuka. Sekte Zi yang mengizinkan kompetisi seni bela diri, selama tidak menimbulkan korban jiwa atau kerusakan besar. Ledakan, Su Ken mengambil inisiatif untuk menyerang dan meninju tinju orangnya besar, yang menyebabkan raungan keras. Luo Tian mengangkat telapak tangannya dan menampilkan seni bela diri telapak tangannya. Cahaya telapak tangan biru murni mengalir seperti lautan ombak biru, menenggelamkan tinju cahaya oranya. Peng, Su Ken didorong mundur puluhan meter oleh telapak tangan Luo Tian, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Trik kedua, Su Ken dipukul mundur oleh Luo Tian lagi. Su Ken merasa tidak enak, dia sama sekali bukan tandingannya. Kakak Mei, berhentilah berlatih. Kata Su Ken. Ayo, ini hanya beberapa gerakan, setidaknya aku harus mencoba semua telapak tangan yang akan aku latih. Luo Tian terus menyerang. Setelah itu, Su Ken benar-benar menjadi karung pasir, dan dipukuli terus-menerus oleh Luo Tian. Luo Tian mengendalikan kekuatan teknik telapak tangan dengan sangat baik, dan hanya menyebabkan luka ringan pada Su Ken, sehingga dia tidak melanggar peraturan sekte. Lusinan pukulan ke bawah, Su Ken terluka di sekujur tubuhnya, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan wajahnya sakit, tetapi lukanya tidak serius. Kakak Mei, selamat tinggal. Su Ken buru-buru mundur, kembali ke kediamannya, dan mulai mengoleskan salop. Bajingan Mei Kianze ini pasti telah memberiku pelajaran dengan sengaja. Su Ken mengertakkan gigi. Tujuh hari kemudian, Luo Tian datang lagi kakak Su, saya telah meningkatkan teknik telapak tangan saya baru-baru ini, apakah kita akan bertanding lagi. Lupakan saja, cedera terakhir kali belum sembuh. Su Ken pasti tidak akan pergi kali ini. Aku akan menganggap enteng kali ini. Luo Tian memaksa Su Ken keluar, dan hendak bersaing dengannya. Aku tidak pergi. Su Ken tidak bisa menarik Luo Tian, jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan energi aslinya untuk mendorongnya, mencoba menyingkirkan Luo Tian. Mata Luo Tian berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum saudara muda berkata tidak, tapi tubuhnya sangat jujur. Kemudian dia menggunakan seni bela diri telapak tangan. Akibatnya, keduanya mulai bersaing lagi, dan Su Ken sekali lagi menjadi karung pasir. Setelah sparing selesai, Su Ken memar di sekujur tubuhnya, bengkak seperti kepala babi, dan seluruh tubuhnya terasa sakit, tetapi dia tidak mengalami luka yang serius. Sepuluh hari kemudian, apakah junior brother Su ada di sana? Luo Tian masuk ke kediaman Su Ken. Kakak Mei, ada yang harus aku lakukan hari ini, jadi aku benar-benar tidak ingin bersaing. Kata Su Ken dengan nada memohon. Tidak akan memakan banyak waktu, saudara junior, cepatlah datang. Luo Tian hendak menarik Su Ken. Su Ken langsung ketakutan, dan buru-buru mundur. Jika terjadi tarikan, kekuatannya sendiri tidak sekuat Mei Kian Zhe, dan kemudian akan berubah menjadi sparing. Su Ken bahkan tidak berani menyentuh Mei Kian Zhe sekarang. Tapi Su Ken tidak melarikan diri. Dia ditangkap oleh Luo Tian. Segera, Su Ken menangis dengan sedih, dan berlutut kakak Mei. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi perdebatan. Su Ken benar-benar tidak punya pilihan selain berlutut dan memohon belas kasihan karena dia tidak bisa memikirkan cara apapun. Luo Tian memandang Su Ken yang sedang berlutut di tanah menangis dan memohon belas kasihan, dan tertegun. Saya tidak melakukan terlalu banyak, saya benar-benar menakuti Su Ken seperti ini. Kalau begitu mari kita lupakan hari ini. Luo Tian berbalik dan pergi. Su Ken tiba-tiba tampak seperti dilahirkan kembali, dan meneteskan air mata. Luo Tian berjalan keluar dari kamar Su Ken, dan menemukan murid lain yang berada di tahap tengah alam bela diri sejati murid ini pernah mengejek Mei Kian Zhe terlalu percaya diri, dan bahkan tidak memiliki keraguan di depan Luo Tian. Adik laki-laki, saya baru-baru ini berlatih teknik telapak tangan baru, mengapa kita tidak membahasnya? Luo Tian mengambil inisiatif. Diskusi, murid seni bela diri sejati tingkat menengah mengerutkan kening. Menurutnya, Mei Kian Zhe datang untuk memperingatkannya. Tapi dia tidak takut, dan bahkan ingin mencoba mengalahkan Mei Kian Zhe, reputasinya akan meningkat. Aku menerobos ke tahap tengah alam bela diri sejati lebih awal dari Mei Kian Zhe, dan aku memiliki peluang 50% hingga 60% untuk menang. Dia berpikir sendiri, keduanya tidak berbicara omong kosong, dan mulai bertukar pikiran. Pada langkah pertama, Luo Tian memiliki keuntungan dan melukai lawannya. Trik kedua, trik ketiga, trik kesepuluh masih sama. Itu persis situasi yang sama ketika saya berdebat dengan Su Ken. Setelah puluhan pukulan, murid seni bela diri tingkat menengah ini melarikan diri, dan sebelum pergi, dia berteriak Mei Kian Zhe, ayo berkompetisi lain kali. Luo Tian sangat senang. Sepuluh hari kemudian, praktisi dipukuli hingga jatuh ke tanah lagi. Berikutnya, Luo Tian berubah menjadi target baru. Empat bulan, Luo Tian dan rekan-rekan muridnya membahas hampir 20 pertandingan, semuanya menang dan tak terkalahkan. Lawan dari lemah kekuat, pamor Mei Kian Zhe yang rusak secara bertahap terbentuk. Semua orang meremehkan pada awalnya, berpikir bahwa Mei Kian Zhe tidak memiliki harapan sama sekali, tetapi sekarang mereka telah berubah pikiran. Kemajuan Mei Kian Zhe dalam beberapa bulan terakhir luar biasa, mungkin dia bisa mendapat tempat. Faktanya, ini semua dimainkan oleh Luo Tian, U200B, U200B memberi orang ilusi bahwa kekuatannya meningkat pesat. Ada bayangan, setelah Luo Tian Zhe memenangkan tempatnya, tidak akan ada terlalu banyak kejutan dan keraguan, terutama manajemen puncak Xiang Zhong, mereka tidak dapat membuat mereka curiga. Satu bulan lagi berlalu, Luo Tian mengumumkan kepada dunia luar bahwa dia telah menembus puncak jangka menengah dari alam bela diri sejati, dan harus mendapatkan tempat di rumah demigod. Sekali lagi, dia membangun momentum dan menjadi kandidat populer. Pada saat ini, dalam token identitas Mei Kian Zhe, ayahnya Mei Zhen Wu memanggil Mei Kian Zhe untuk menantang Jin Zhe. Jin Zhe, di antara lima murid dengan kuota, apakah dia yang paling lemah? Luo Tian berpikir, tanpa berpikir terlalu banyak. Tiga hari kemudian, Luo Tian masuk ke kediaman Jin Zhe dan menantangnya kakak Jin, aku ingin kuotamu. He he, ambillah jika kamu memiliki kemampuan. Jin Zhe tertawa. Keduanya keluar dan mulai bertukar pikiran di luar ruang terbuka, dengan lebih dari selusin murid di dekatnya bersaksi. Luo Tian langsung menggunakan teknik telapak tangan yang telah dialati baru-baru ini, dan tidak akan menggunakan seni bela diri lainnya. Peng, cahaya telapak tangan biru cerah meledak dengan angin dingin yang berputar-putar. Pada langkah pertama, Luo Tian menahan diri, dia tidak ingin terlalu pintar. Dia sudah mempertimbangkan bagaimana memenangkan pertempuran ini. Kita harus berjuang keras, kita harus terus menunda-nunda, dan akhirnya menang dengan selisih tipis. Tertawa, Jin Zhe memotong cahaya pisau terjalin hitam dan merah, yang bertabrakan dengan telapak tangan Luo Tian, dan keduanya dimusnahkan. Pada langkah pertama, kedua belah pihak setara. Luo Tian sedikit terkejut. Apa yang terjadi? Jin Zhe memiliki kuota, dan kekuatannya harus menjadi yang teratas di antara murid-murid sekte asing, tidak mungkin menjadi begitu lemah. Luo Tian menahan diri dan sengaja menjaga tangannya, tetapi itu berakhir dengan seri. Ding Peng, Luo Tian dan Jin Zhe bermain melawan satu sama lain lagi. Luo Tian menurunkan kekuatan serangan kali ini. Namun, yang membuatnya tercengang adalah kekuatan serangan Jin Zhe juga melemah. Hah rasanya tidak enak, kata para penonton di sekitarnya. Saya pikir itu akan menjadi duel yang sengit, meskipun ekspresi Luo Tian dan Jin Zhe terlihat jelas, mereka hanya merasa bahwa pertempuran itu agak membosankan. Berkelahi dan berkelahi, kekuatan bertarung semakin kecil, seolah bermain untuk bersenang-senang. Ada apa dengan pria ini sangat lemah sepertinya sengaja berpura-pura. Luo Tian tertekan. Dan saat ini, Jin Zhe mengirim transmisi suara ke Luo Tian saya berkata saudara muda. Mei, Anda masih ingin mendapatkan tempat di level ini? Jin Zhe menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Mei Tian Zhe terlalu lemah, dia hampir tidak bisa melanjutkan akting. Murid di sekitar sudah menyadari bahwa dia memiliki kesepakatan dengan Mei Tian Zhe. Hei, sayang sekali. Sudut mulut Luo Tian berkedut, dia akhirnya mengerti. Tiga hari yang lalu, token Mei Tian Zhe menerima panggilan dari Mei Zhen Wu, meminta Mei Tian Zhe untuk menantang Jin Zhe. Luo Tian tidak terlalu memikirkannya saat itu. Ternyata ada sesuatu di dalamnya. Mei Zhen Wu yang membayar uang itu, dan Jin Zhe dengan sengaja menyerahkan tempat itu kepada Mei Tian Zhe. Nyatanya, Mei Zhen Wu tidak ingin melakukan ini pada awalnya, biayanya tinggi, dan menyebarkan berita itu tidak baik. Namun, putranya Mei Tian Zhe baru-baru ini menunjukkan dirinya pekerja keras dan pekerja keras, terus mencari orang lain untuk belajar satu sama lain untuk meningkatkan kekuatannya. Mei Zhen Wu merasa putranya telah berubah total, jadi dia diam-diam mencapai kesepakatan dengan Jin Zhe untuk membeli tempat ini. Saudaraku, lihat telapak tangannya. Luo Tian meningkatkan kekuatan serangannya. Dia benar-benar lega sekarang, bagaimanapun juga, Jin Zhe akan bertindak bersamanya dan menyerahkan jatahnya. Kemudian, pertarungan yang membosankan barusan tiba-tiba menjadi sengit. Setelah puluhan gerakan, Jin Zhe dikalahkan. Junior Brother Mei sangat kuat, aku bersedia mengakui kekalahan, tempat Dimension of the Demigod adalah milikmu. Jin Zhe pergi dengan sikap yang sangat sedih. Mei Tian Zhe menang, dia mendapat kuota. Seorang murid sekte asing berseru. Bodoh? Apa kamu tidak melihat itu Jin Zhe sengaja kalah darinya? Ada kesepakatan di balik ini. Berita itu menyebar dengan cepat. Mei Tian Zhe lemah, tetapi keluarga Mei memiliki banyak uang dan kekuasaan, jadi mereka membelikan Mei Tian Zhe tempat. Ada banyak gerakan yang bahkan menarik perhatian para sesepuh. Tetapi tidak ada sesepuh yang curiga, dan tidak ada seorang pun di seluruh sekte yang mencurigainya. Dalam pandangan mereka, operasi tak tahu malu semacam ini adalah perilaku normal playboy Mei Tian Zhe. Dengan cara ini, Luo Tian mendapat kuota dengan profil tinggi. Masih ada lebih dari sebulan sebelum rumah setengah dewa dibuka, Luo Tian akhirnya bisa tenang dan bersiap. Sementara itu, klan Mei, setelah lebih dari sepuluh bulan mencari, Luo Tian masih belum ditemukan. Dia mungkin telah melarikan diri. Di aula utama, yang mulia bela diri dari alam Wu Ji membungkuk dengan hormat, dengan sikap mengakui kesalahannya. Di kursi besar di depan, seorang wanita cantik berjubah merah tua sedang berbaring malas, matanya menyipit, dan dia menembakkan cahaya dingin yang berdebar-debar. Tidak kompeten, kata Mei Longjiao dingin. Setelah bertahun-tahun, hanya ada peran kecil di Zima, dan saya belum menangkapnya sampai sekarang. Mei Longjiao sangat kecewa dengan orang-orang ini, termasuk putrinya Mei Yan Yu. Sekarang Mei Yan Yu sedang mempersiapkan rumah setengah dewa, jika tidak, Mei Longjiao pasti akan menegurnya. Lain kali, aku akan melakukannya, kata Mei Longjiao ringan. Yang mulia bela diri Wu Ji di bawah tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan heran, kamu-kamu ingin melakukannya sendiri mantan. Mei Longjiao adalah salah satu jenius paling mempesona dari klan Mei. Tiga puluh tahun yang lalu, dia menerobos rilem yang mencapai surga dan menjadi kaisar bela diri, sekarang menjadi penatua kehormatan Wan Famen. Setelah Luo Tian mendapatkan kuota, seorang murid sekte asing bermaksud untuk menantangnya dan merebut kuota, meskipun akan menyinggung klan Mei, selalu ada beberapa orang yang bersedia mengambil risiko demi kesempatan rumah setengah dewa. Tetapi pria pendek dan gemuk Jin Z dengan cepat berkata saya tidak akan menyerah dengan mudah, saya akan mengambil kembali kuota. Arti, sebenarnya dari kalimat ini adalah bahwa bahkan jika Anda mengambil kuota Mei Kian Z, saya akan mengambilnya kembali, berikan lagi pada Mei Kian Z. Tak tahu malu, ada banyak omelan di antara murid-murid dari sekte luar, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu, kekuatan Jin Z tidak perlu dipertanyakan lagi, dan dia adalah salah satu yang teratas di sekte luar. Itu saja, di tengah omelan yang tak terhitung jumlahnya, Luo Tian dengan tegas memenangkan tempat melalui operasi tak tahu malu. Sampai sepuluh hari sebelum pembukaan Demi God Mansion, orang kepercayaan Mei Zen Wu tiba, menyerahkan sebuah paket kepada Luo Tian, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tuanku, ini disiapkan oleh tuan untukmu. Ya, Luo Tian mengangguk, sudah menebak apa yang ada di dalam paket itu. Sepuluh hari kemudian, di alun-alun, 35 murid dengan kuota berkumpul bersama. 30 murid dari sekte dalam membentuk lingkaran dan memandang ke bawah pada 5 murid dari sekte luar. Apalagi Mei Qianze yang konon dibeli oleh keluarga itu malah lebih dibenci. Anak yang hilang, pemborosan yang tidak kompeten, pemborosan kuota. Di dunia ini hanya ada sedikit orang yang kuat dan berkuasa, mereka yang tidak memiliki keterampilan dan moral yang buruk menikmati perlakuan ini, dan mereka akan dibenci oleh orang lain. Sialan, dia sebenarnya punya kuota. Su Ken menatap Mei Qianze dengan iri. Adik laki-laki, setelah memasuki rumah setengah dewa, bekerja keras, yang terbaik adalah keluar hidup-hidup. Kata Jinze kepada Luo Tian. Mei Zhenwu memberi Jinze 9 ribu kristal roh, jadi dia menyerahkan kuota dan membantu Luo Tian mengamankan kuota. Juga, apa yang diperoleh Luo Tian dari Banshan Manxhan akan dibagi menjadi 40 persen oleh Jinze. Luo Tian mengamati 30 murid sekte dalam. Lebih dari selusin yang mulia bela diri dari alam abadi. Wajahnya sedikit kental, barisan ini terlalu kuat, Luo Tian bahkan terlihat tidak pada tempatnya di tim ini, di bagian bawah, paling rendah hati. Meskipun saya telah memperoleh kualifikasi untuk masuk, kekuatan saya masih terlalu lemah. Jika saya ingin bersaing untuk sumber daya harta karun, saya pasti harus bertarung. Kata Luo Tian diam-diam. Tidak untuk sementara. Sembilan anggota sekte berpangkat tinggi tiba, dipimpin oleh sesepu agung Lai Siong Yun. Di depan Kaisar Wu, Luo Tian khawatir penyamarannya akan terlihat, jadi dia menggunakan rahasia yang disimpulkan dari buku surgawi untuk sementara memperkuat penyamarannya, yang mampu bersembunyi dari mata Kaisar Wu. Tapi itu menghabiskan banyak dan tidak bisa digunakan untuk waktu yang lama. Mata Lai Siong Yun menyapu, seolah-olah ada cahaya terik yang menyinari, semua murid tidak berani menunjukkan kemarahan mereka. Dia berhenti sejenak pada Mei Qianze, sedikit mengernyit, dan tidak mengatakan apa-apa. Apa yang terjadi saat itu telah dihapuskan, dan dia tidak akan membuat masalah bagi Mei Qianze di permukaan. Ayo pergi, kata Lai Siong Yun. Sembilan tetua dan 35 murid datang ke area terlarang sekte tersebut. Semua orang menaiki platform pertempuran kuno. Pola pada formasi menyala satu per satu, dan cahaya terang menutupi sosok semua orang. Ledakan, seberkas cahaya besar membubung ke langit, aura langit dan bumi berguncang, dan kehampaan terdistorsi. Cahaya menghilang, dan semua orang menghilang. Pada saat yang sama. Tepi barat wilayah manusia. Di pegunungan, pembangkit tenaga listrik dari dua sekte utama dan enam sekte utama benar-benar memblokir tempat itu. Area di luar blokade penuh dengan kerumunan, dan semua kekuatan utama umat manusia telah tiba. Mereka sangat rakus akan rumah setengah dewa, tetapi saat ini mereka hanya bisa menonton. Siapa yang berani membuat masalah ketika dua sekte besar dan enam sekte bersatu? Berdengung. Kadang-kadang, retakan muncul di langit di atas pegunungan, memancarkan aura yang luar biasa. Memanggil. Di suatu tempat, seberkas cahaya tiba-tiba turun. Semua orang dari sekte Zi yang telah tiba. Sekitar rumah setengah dewa benar-benar diblokir oleh enam sekte utama dari dua dewa utama, dan susunan teleportasi jarak jauh dipasang di sini, yang dapat diteleportasi secara langsung. Tidak untuk sementara, orang-orang dari lima sekte utama termasuk sekte Tianri dan sekte Zheng Xuan, sekte Wanfa, dan sekte Xuanhuang semuanya telah tiba. Kekuatan sekte teratas umat manusia berkumpul bersama. Kekuatan keseluruhan para murid yang dikirim oleh enam sekte tidak jauh berbeda. Hampir bersamaan, semua murid dari enam sekte memandang anggota dari dua sekte besar. Lima puluh orang dari masing-masing dari dua sekte utama. Memasuki rumah setengah dewa, mengeksploitasi celah dalam formasi, dan batas kultivasi berada pada tahap awal alam janji. Tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi, mereka akan menghadapi penolakan dan bahaya yang kuat. Di antara dua sekte besar, jumlah pada tahap awal alam janji lebih besar daripada enam sekte manapun. Ada juga celah besar dalam kekuatan. Dengan begitu banyak jenius dari enam sekte yang hadir, tampaknya mereka tidak bisa mengangkat kepala saat menghadapi murid dari dua sekte besar. Dua sekte besar adalah penguasa sejati umat manusia. Murid dari enam sekte ini kurang lebih tersingkir ketika mereka ingin memasuki sekte ilahi. Mei Yan Yu, Li Qi, Luo Tian melihat dua kenalan di antara para jenius Wan Famen. Di antara para jenius dari sekte Suan Huang, wanita dingin dan sombong Jiang San Liu yang dia temui di desa setan darah saat itu tidak ada di sini. Saat itu, kedua murid yang bersama Jiang San Liu datang. Di antaranya adalah Luo Guang, anak dari suku Luo. Barisan ini terlalu kuat, Luo Tian berpikir pada dirinya sendiri, dengan ekspresi serius di wajahnya. Selanjutnya, dia akan bersaing di panggung yang sama dengan para jenius ini, jika dia tidak hati-hati, dia bisa mati di rumah setengah dewa. Tapi peluang dan risiko hidup berdampingan, rumah setengah dewa sepadan dengan risikonya. Jika ada kesempatan, itu akan lepas landas dan berubah, dan jalan balas dendam Luo Tian akan mengambil langkah maju yang besar. Hah burung jelek, Luo Tian merasakan bahwa burung jelek itu ada di dekatnya. Di mana tidak melihatnya sama sekali. Semua orang di sini, mari kita mulai. Dari Wan Famen, seorang lelaki tua perlahan terbang keluar. Nafasnya biasa, seperti orang biasa, tetapi suaranya nyaring dan tak terbatas, bergema di seluruh pikiran dan jiwa. Ya, di gerbang Suan Huang, seorang wanita tua dengan wajah serius mengangguk. Wuss, di antara dua sekte besar, beberapa tokoh berpangkat tinggi terbang keluar, dengan aura menakutkan memancar dari tubuh mereka, mengguncang langit dan bumi, dan semuanya menyerah. Semua pejabat tingkat tinggi mengambil tindakan satu demi satu, menembakkan sinar cahaya mengejutkan yang indah dan megah, yang menyatu pada formasi misterius di tengah pegunungan. Pejabat senior dari enam sekte utama menyaksikan dari pinggir lapangan tanpa campur tangan. Bersenandung, dari formasi misterius di tengah pegunungan, seberkas cahaya berwarna-warni memuntahkan dan mandek di udara. Sinar cahaya berwarna-warni meluas ke samping, menguraikan lubang cahaya melingkar. Di dalam gua cahaya, atmosfer kuno dan primitif keluar. Pintu masuknya sudah selesai, kata lelaki tua biasa dari Wan Famen. Wuz! Selanjutnya, para jenius Wan Famen dan Swan Huangmen menyerbu ke dalam lubang cahaya. Kemudian datanglah para murid dari enam sekolah besar. Meskipun enam sekte dan dua sekte besar bersama-sama menjelajahi rumah dewa, dua sekte besar memiliki hak mutlak untuk berbicara dan status. Sebelum enam sekte berangkat, mereka semua memberitahu para murid sekte untuk mencoba untuk tidak bertarung dengan murid-murid Senmen di rumah dewa. Di antara penonton yang tak terhitung jumlahnya di luar pegunungan. Nightbreeze menyamar sebagai pria parubaya yang tangguh, dan bersamanya ada beberapa pembunuh tingkat emas dari Gua Neter. Para pembunuh di Gua Neter sangat rakus akan manfaat rumah demigod, tetapi mereka tidak dapat berpartisipasi. Jika Anda tidak dapat berpartisipasi, ambillah. Jika Anda tidak berani merampok para jenius dari dua sekte besar, tidak ada masalah merampok para jenius dari sekte ke-6. Mengapa bocah Luo Tian itu tidak datang mungkinkah karena dia takut? Kata Nightbreeze diam-diam. Itu benar? Luo Tian pasti ketakutan, setelah semua pejabat senior sekte Ziyang dan klan Mei datang ke sini, dan tetua agung Lai Xiong Yun juga ada di sana. Setelah para murid dari dua sekte utama masuk, semua murid dari enam sekte berangkat. Lai Xiong Yun, sesepu agung dari sekte Ziyang, dan enam pemimpin senior lainnya memiliki ekspresi campuran suka dan duka. Rumah setengah dewa pasti tidak sebagus yang dibayangkan. Kalau tidak, dua sekte besar tidak akan memberi mereka begitu banyak tempat, dan niat sebenarnya mereka mungkin meminjam kekuatan para murid dari enam sekte utama untuk menghadapi krisis tertentu. Singkatnya dan populer, itu menjadi umpan meriam. Selain itu, ada kesenjangan dalam kekuatan dan status antara murid dari enam sekte utama dan murid dari Senmen, dan mereka harus bertindak sesuai dengan wajah murid dari Senmen, dan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan terbatas. Walaupun demikian, bahkan enam sekte besar tidak bisa menahan godaan rumah dewa, selama mereka bisa mengeluarkan beberapa harta, bahkan mengorbankan beberapa murid. Tidak untuk sementara, semua murid memasuki lubang bundar pita warna-warni. Adegan menjadi sunyi, pejabat tinggi dari dua sekte besar dan enam sekte masing-masing ditempatkan di dekat pegunungan, dan hanya ada sedikit komunikasi satu sama lain. Ada banyak konflik antara kekuatan besar, tetapi saat ini yang paling penting adalah rumah para dewa, harta karun yang dibawa oleh para murid dari rumah para dewa bahkan dapat mengubah nasib sekte tersebut. Menjauh, kekuatan keluarga besar umat manusia berkumpul bersama, dan ada lautan manusia, tetapi mereka hanya bisa menonton dari jauh, dan mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendekat. Di rumah setengah dewa, Luo Tian diteleportasi, dan tidak ada murid lain di sekitar, jadi mereka harus didistribusikan secara acak di berbagai tempat di rumah setengah dewa. Begitu banyak elit berbakat masuk, dan tidak ada seorang pun di sekitar. Rumah setengah dewa ini lebih besar dari yang saya bayangkan. Luo Tian melihat sekeliling, matanya sedikit membeku. Ada bahan spiritual di mana-mana, dan ada semua jenis tanaman aneh yang belum pernah dilihat Luo Tian sebelumnya, pohon raksasa dengan ketinggian beberapa ratus meter bisa dilihat di mana-mana. Dalam 20 napas setelah datang ke sini, Luo Tian menemukan materi spiritual bintang 5, sesuai dengan dunia seni bela diri yang sebenarnya, dan nilainya setinggi 900 kristal spiritual. Dengan kata lain, tepat setelah datang ke Mansion Demigod, Luo Tian memperoleh 900 kristal roh. Ini, Luo Tian kehabisan napas dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Hanya bisa dikatakan bahwa itu layak menjadi rumah dewa. Luo Tian penuh dengan harapan untuk petualangan selanjutnya. Jangan memprovokasi murid lain, dan menghasilkan banyak uang sendirian, dan Anda dapat menghasilkan banyak uang kali ini. Namun, Luo Tian terkejut saat dia terbang ratusan meter jauhnya. Di depan, ada kawah besar dengan diameter lebih dari 5000 meter. Untuk mengetahui, struktur ruang benua domain dewa dan antarmuka di luar domain sama sekali berbeda, levelnya lebih tinggi, kecepatan terbang di sini lebih lambat, dan kekuatan penghancur serangan lebih rendah. Tingkat kekuatan apa ini yang dapat menyebabkan kerusakan sebesar itu? Di sekitar lubang besar dengan diameter lebih dari 5000 meter, masih ada beberapa lubang kecil, tetapi diameternya juga 1 atau 2 kilometer. Luo Tian terbang ke depan, ingin mengamati. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan dari langit dan bumi menyapu seperti gunung dan laut, pikiran Luo Tian bergetar hebat, wajahnya menjadi sedikit pucat, dan tubuhnya bergoyang-goyah. Pada saat ini, Luo Tian samar-samar merasakan kekuatan dekat dengan para dewa, seolah-olah dia melihat sosok yang memegang langit, dan memukul telapak tangan raksasa yang menelan langit dan bumi, menutupi cahaya, menelan segalanya, dan meninggalkan lubang yang mengejutkan ini di tanah. Mungkinkah ini disebabkan oleh kekuatan setengah dewa? Luo Tian bergumam kaget, dengan pendekatan. Luo Tian seperti perahu datar di lautan luas, dan laut masih penuh dengan badai dan gelombang badai. Tapi Luo Tian tidak mundur, malah hatinya menjadi bersemangat, dan dia mendekati lubang besar itu ke depan. Karena saat menyaksikan lubang besar ini, Luo Tian bisa merasakan kekuatan makna sejati milik tingkat setengah dewa. Konon pemilik rumah setengah dewa ini berada di zaman kuno yang jauh. Kerusakan yang disebabkan oleh waktu itu seharusnya sangat melemahkan kekuatan yang tersisa dengan kata lain, konsepsi artistik seni bela diri yang tersisa di lubang besar. Ini masih versi lemah. Kekuatan setengah dewa terlalu menakutkan. Luo Tian menghela nafas lagi. Pada saat ini, dia telah tiba di lubang besar, dan Luo Tian semakin merasakan dengan jelas arti sebenarnya dari transendensi dan ketidakjelasan. Dia duduk bersila, diam-diam memahami arti sebenarnya yang tersisa dari dewa ini. Untuk mengetahui, bahkan di enam sekte besar, sangat sulit untuk merasakan arti sebenarnya dari seni bela diri yang ditinggalkan oleh para dewa, dan sulit bagi murid sekte dalam biasa untuk memiliki kesempatan. Sebagai pembunuh guaneter, Luo Tian lebih menghargai kesempatan ini. Apa yang tersisa di sini adalah arti sebenarnya dari teknik telapak tangan, yang sama sekali berbeda dari dua jenis arti sebenarnya dari ilmu pedang Luo Tian, tetapi dapat digunakan untuk referensi. Dalam pikiran, aura bela diri dari dua arti sebenarnya dari kendo berangsur-angsur meningkat. Setelah memahaminya, Luo Tian menemukan bahwa arti sebenarnya ini terlalu kuat, dia tanpa sadar telah memahami semacam arti sebenarnya dari teknik telapak tangan. Uh, sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali. Luo Tian tidak terlalu banyak berpikir, dan memanfaatkan waktu untuk terus memahami. Sehari kemudian, Luo Tian menyelesaikan pemahamannya dan berencana untuk pergi. Jika yang tersisa di sini adalah arti sebenarnya dari ilmu pedang, dia pasti akan merasakannya lebih lama. Juga, Luo Tian baru saja tiba di Mansion Demigod, dan dia memiliki kesempatan seperti itu, yang hanya menunjukkan bahwa harta sebenarnya dari Mansion Demigod bahkan lebih mencengangkan. Luo Tian tidak bisa menghabiskan waktunya di lubang ini. Tiba-tiba, Luo Tian merasakan krisis yang kuat, dia terbang menjauh dari lubang raksasa tanpa mengucapkan sepatah katapun. Peng, saat berikutnya, tempat di mana Luo Tian duduk bersila barusan meledak, dan binatang buas mirip kadal raksasa yang aneh keluar darinya, dengan panjang lebih dari 50 meter, memancarkan aura dan paksaan yang menakutkan. The Promiser Realm, Luo Tian langsung menghakimi. Ini adalah monster pertama yang dia temui di rumah setengah dewa. Luo Tian segera merasa bahwa tempat ini mungkin penuh dengan bahaya dan sangat tidak aman. Peng, kadal raksasa mengangkat kaki depannya dan melambaikannya di udara tiba-tiba, cakar hijau tua raksasa memicu badai dahsyat untuk membunuh Luo Tian. Luo Tian merasa bahwa arti sebenarnya dari teknik telapak tangan yang terkandung dalam serangan kadal raksasa agak mirip dengan arti sebenarnya dari teknik telapak tangan dewa. Sepasang sayap bulan kuning pucat mengembun dari punggung Luo Tian, dan dia menggunakan teknik rahasia moonflash, menjangkau ribuan meter dalam sekejap, menghindari serangan kadal raksasa. Kadal raksasa itu tertegun sejenak, seolah tidak menyangka serangannya akan gagal, lagi pula musuhnya sangat lemah. Raksasa kadal berjalan di atas angin dan menyusul. Ia telah tinggal di sini begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya ia melihat manusia, dan ia ingin mengusir penjajah asing. Bukankah aku menyadari arti sebenarnya dari seni bela diri di dalam lubang untuk sementara waktu, dan aku sebenarnya sangat pelit. Pada tahap ini, Luo Tian bukanlah lawan dari alam uji, dia adalah terbang jauh dengan seluruh kekuatannya. Kecepatan kadal raksasa itu tidak cepat, tapi setidaknya di alam tak terbatas, dengan waktu yang cukup, ia bisa mengejar Luo Tian. Apakah kamu akan menggunakan kartu holmu secepat ini? Luo Tian tampak enggan. Mansion of the Demigod benar-benar peluang besar, tetapi juga bahaya besar. Begitu Luo Tian masuk, dia memiliki kesempatan dan segera menghadapi ancaman besar. Adapun kartu hol, Luo Tian punya cukup banyak. Sebelum pembukaan Demigod as Mansion, paket misterius yang dikirim oleh orang kepercayaan Mei Zhenwu adalah kartu truf penyelamat yang dia siapkan untuk putranya Mei Qianze. Desir, dua manik-manik muncul di tangan Luo Tian, satu berwarna putih susu dan yang lainnya lavender, dengan pola rumit di permukaannya. Kedua manik itu mengandung kekuatan yang sangat kuat, setidaknya sangat mudah untuk membunuh kadal raksasa itu. Tepat ketika dia ragu apakah akan menggunakan kartu holnya. Luo Tian melihat beberapa istana besar dan megah di depannya. Luo Tian menatap istana yang megah di depan, dia langsung memikirkan Mansion of the Demigod. Dia menyingkirkan kartunya. Mungkin bersembunyi di istana bisa menyingkirkan monster ini. Tetapi, ketika kadal raksasa melihat Luo Tian akan bergegas ke istana, kecepatannya tiba-tiba melambat sedikit. Setelah beberapa napas, itu berbalik dan pergi. Pergi, Luo Tian tercengang, lalu melihat ke istana besar di depannya. Di sini, apakah ini rumah dewa ada bahaya besar di dalam, jadi kadal itu baru saja dievakuasi. Wajah Luo Tian tiba-tiba menjadi serius. Kadal raksasa itu adalah makhluk yang tinggal di sini, dan pengetahuannya tentang tempat ini pasti jauh lebih baik daripada Luo Tian. Penduduk asli alam uji semuanya telah melarikan diri, dan bahaya di istana terbukti dengan sendirinya. Tetapi, Luo Tian sudah mengetahui situasinya di sini, bahayanya sangat tinggi, dan peluangnya sangat mencengangkan. Jika ini benar-benar rumah dewa, Luo Tian harus masuk untuk mencari tahu. Dia memperhatikan dengan seksama, ada empat istana besar di sini, membentuk persegi panjang, seperti rumah besar. Di sisi kiri mansion, terdapat sebuah lubang besar, yang bahkan mempengaruhi mansion tersebut, menghancurkan setengah dari salah satu istana. Tiga istana yang tersisa terpengaruh, meskipun masih berdiri, tetapi sedikit bobrok. Ada jebakan di sini entah demigot ini memiliki masalah otak dan suka menjadi gila, atau dia benar-benar idiot bela diri yang sering berlatih seni bela diri. Luo Tian membuat tebakan acak di benaknya. Dia melangkah maju, memegang kartu truf yang diberikan oleh Mei Zhenwu di tangannya, dan dia tidak akan ragu untuk mendorong saat menghadapi bahaya yang sulit dihadapi. Baru saja masuk, tiba-tiba sosok tinggi muncul di depan Luo Tian. Pria jangkung itu mengenakan jubah kuning muda, dengan rambut merah menyala yang berkibar, dan wajah yang tampan dan agak kasar. Ini adalah murid dari sekte Xuanhuang, yang juga berada di alam janji. Pria berambut merah itu melirik Luo Tian, U200B U200B menunjukkan kekecewaan tanpa malu-malu. Mei Qianze, seorang murid dari sekte Xiang, telah bertemu dengan kakak senior. Luo Tian memberi hormat, hanya menyingkirkan kadal raksasa di alam abadi, dan bertemu dengan jenius dari alam abadi Shenmen, keberuntungan ini tidak bisa dikatakan buruk, itu harus rata-rata. Lagi pula, ada banyak prajurit manusia yang memasuki alam janji di sini. Kamu hanya berada di puncak true martial realm tahap tengah, mengapa kamu datang ke mansion demigod untuk mati? Pria berambut merah itu bertanya. Begitu langsung, begitu menghina. Saya pikir saya memiliki peluang bagus untuk bertahan hidup. Kata Luo Tian dan sambil tersenyum. Lemah, bodoh, sombong, dan cuek. Kupikir akan ada pembantu, tapi kamu tidak memenuhi syarat, jadi pergilah. Pria berambut merah itu mengusirnya. Kamu mungkin meremehkanku. Luo Tian tidak pergi. Dia merasa bahwa murid Shenmen ini hanya berbicara secara langsung, dan tidak berniat menghina Luo Tian di dalam hatinya, yang berbeda dari sikap merendahkan Jiang Sanliu. Hari itu di desa setan darah, Jiang Sanliu, seorang gadis yang dingin dan bangga dari klan Suan Huang, sangat bangga, ketika dia melihat Luo Tian dan Ye Feng, dia langsung membunuh mereka. Meremehkan kamu. Pria berambut merah itu tidak bisa menahan senyum jika kamu tidak takut mati. Aku akan membiarkanmu pergi. Dia tidak mengusir Luo Tian, tetapi mengabaikannya, seperti jika dia tidak ada. Namun, Luo Tian telah mengambil keputusan, untuk menjelajahi rumah berbahaya ini, dia harus meminjam kekuatan jenius dari alam janji ini. Pria berambut merah itu menunggu sebentar, tetapi tidak ada orang lain yang datang, lalu dia berbalik dan memasuki mansion untuk menjelajah. Luo Tian mengikuti di belakang, menjaga jarak tertentu dari pria berambut merah itu. Pria berambut merah mengabaikan Luo Tian, selama Luo Tian tidak mengganggu dia, jika tidak, dia akan berurusan dengan murid sekte Ziyang yang lemah dan bodoh ini. Masuki mansion, Luo Tian merasakan hawa dingin dalam kesunyian, dan hembusan angin suram bertiup masuk, membuat tulang seseorang bergidik. Di awal perjalanan, tidak ada bahaya, dan seharusnya diselesaikan oleh pria berambut merah itu. Beberapa saat, mengaum, terdengar raungan melengking dari depan, dan hantu hitam hantu datang tiba-tiba, wajahnya pucat, dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Ini adalah hantu yang terbentuk setelah kematian dalam keadaan khusus. Kekuatan hantu ini telah mencapai kondisi setengah langkah tanpa batas. Peng, pria berambut merah itu hanya meninju, dan api yang membara dan mengamuk menghantam ligui, yang langsung terbakar dan menghilang. Jangkauan serangannya terkontrol dengan baik, dan kekuatannya terkonsentrasi, jika ada terlalu banyak gerakan atau kerusakan, itu dapat menimbulkan risiko yang tidak diketahui. Selain itu, teknik tinju tipe api pria berambut merah itu sekuat yang, dan bisa menahan hantu. Setelah kematian hantu yang setengah langkah menuju alam tak terbatas, beberapa hantu menyerbu dalam sekejap. Ledakan, 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 pria berambut merah itu meninju secara mekanis, membunuh semuanya dengan meremehkan. Bahkan hantu ganas di masa-masa awal alam abadi terluka para oleh pria berambut merah dengan satu pukulan, dan dibunuh dengan pukulan kedua. Apakah orang ini begitu kuat? Ekspresi Luo Tian sedikit membeku. Dia telah bertemu dengan murid-murid Senmen, Mei Yan Yu, Li Qi, Jiang San Liu, di antaranya Li Qi adalah tahap awal dari alam janji, tetapi kekuatan pria berambut merah itu jauh lebih kuat daripada Li Qi. Orang ini mengatakan sebelumnya bahwa Luo Tian tidak memenuhi syarat untuk menjadi asistennya, dia memang memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Luo Tian mengikuti di belakang pria berambut merah itu, tidak ada yang terjadi di sepanjang jalan, tetapi beberapa harta juga jatuh ke tangan pria berambut merah itu. Luo Tian tidak memperjuangkannya, di satu sisi, dia tidak berkontribusi, dan di sisi lain, dia tidak menemukan harta yang berharga. Hah! Pria berambut merah itu mengambil sebatang rumput spiritual, menatapnya sebentar, menunjukkan kecurigaan. Rumput iblis hantu, beracun. Kata Luo Tian dengan ringan. Kekuatanmu rendah, tapi penglihatanmu tidak buruk. Pria berambut merah itu memandang Luo Tian. Kamu bisa mengikutiku, jadilah anak sekolah, dan aku akan memberimu biaya tenaga kerja. Tetapi jika kamu dalam bahaya, aku tidak akan terlalu memperhatikanmu, kata pria berambut merah itu lagi. Titik, apa yang dia katakan tidak bermaksud menghina Luo Tian, tetapi dia selalu merasa tidak nyaman mendengarkannya. Luo Tian mengangguk. Saat berikutnya, pria berambut merah itu mengeluarkan beberapa materi spiritual untuk diidentifikasi oleh Luo Tian. Luo Tian mengenali dua dari mereka, bertanya tentang yang tersisa, dan langsung mendapat jawabannya. Selama sisa perjalanan, ketika lelaki berambut merah itu melihat beberapa hal aneh, dia akan selalu bertanya kepada Luo Tian, yang bahkan membuat Luo Tian merasa sedikit kesal. Dia secara bertahap sampai pada kesimpulan bahwa pria berambut merah itu sangat kuat, tetapi lemah dalam pengalaman, dan dia tidak mengetahui banyak hal dari dunia luar. Melalui lorong, di depan ada taman kecil, di mana tumbuh-tumbuhan tumbuh sangat subur. Luo Tian langsung melihat lebih dari selusin materi spiritual bintang 5 memancarkan fluktuasi aura yang kuat. Selain itu, ada tujuh materi spiritual bintang 6, yang sesuai dengan alam janji. Luo Tian tergoda. Bahan spiritual ini memiliki kegunaan yang berbeda, dan ada empat jenis yang dapat meningkatkan kultivasi, yang paling berharga adalah bahan spiritual bintang 6 rumput roh bulan giyok putih. Secara keseluruhan, nilai total bahan spiritual di taman ini sangat tinggi, dan Luo Tian pasti akan mengambil sebagian darinya. Namun saat keduanya baru saja melangkah ke taman. Angin gelap dan menyeramkan tiba-tiba melonjak, dan tempat ini tampak seperti neraka yang suram, dan ada semburan jeritan yang dalam dan gila. Di taman, satu demi satu sosok hantu yang menyedihkan melayang keluar. Ada empat hantu yang kultivasinya telah mencapai kondisi tanpa batas. Kulit pria berambut merah itu menjadi serius, kulit kepala Luo Tian terasa mati rasa, dan dia mundur beberapa langkah. Taman yang subur dan bobrok itu langsung tampak menjadi kuburan, dan hantu-hantu yang menakutkan melayang keluar satu demi satu. Hanya ada empat hantu ganas di alam janji. Di bawah alam janji, ada lebih dari selusin. Jika pria berambut merah tidak bisa menghadapinya, Luo Tian akan memilih untuk mundur. Wajah pria berambut merah itu serius, dan dia tidak mundur, tiba-tiba matanya terbakar, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura mendidih yang berapi-api. Di belakangnya samar-samar tergambar urat bela diri berbentuk naga dengan sisik merah tua. Setelah memobilisasi kekuatan arteri bela diri, tubuh pria berambut merah itu penuh dengan api merah, dan ada lebih dari selusin cakar naga yang menyala menjulur keluar, mencabik-cabik semua musuh dengan gigi dan cakar mereka. Segera setelah itu, pria berambut merah itu mulai bertarung dengan hantu-hantu di sekitarnya, dengan satu musuh kalah jumlah keganasan yang tak tertandingi. Kekuatan pembuluh darah bela diri sangat kuat, telah mencapai tingkat pembuluh darah suci. Luo Tian berkata dengan heran setelah mengamati. Meskipun ini adalah benua domen dewa, pembuluh darah suci masih sangat langka, Luo Tian tidak menyangka bahwa orang pertama yang dia temui di rumah setengah dewa akan begitu luar biasa. Luo Tian memilih untuk bergabung dalam pertempuran, dan dengan kekuatan mereka berdua, dia seharusnya bisa mengatasi situasi saat ini. Dia mengayunkan Tousan Sales Breaking Ice Sword, dan memotong cahaya pedang yang gelap dan tanpa bayangan, memusatkan kekuatan serangan untuk menghindari kerusakan yang terlalu banyak. Peng, sebuah pedang menghantam hantu setengah langkah, cahaya pedang meledak, meninggalkan bekas luka, dan hawa dingin menyebar kemana-mana. Dinginnya senjata sucimu tidak banyak berpengaruh pada hantu-hantu ini. Seperti yang aku katakan, kamu terlalu lemah, jadi kamu bisa menjadi anak sekolah dengan ketenangan pikiran. Jika kamu membangkitkan permusuhan dari hantu-hantu ini, kamu akan mati. Pria berambut merah itu berkata kepada Luo Tian. Titik, memang, hantu yang lahir dalam keadaan khusus ini sangat tahan terhadap kekuatan atribut dingin. Luo Tian merasa pria berambut merah itu baik-baik saja, tetapi kata-katanya terlalu lugas. Bersenandung, di belakang Luo Tian, U200BU-200BC ahaya biru dingin berkedip-kedip, dan sisik biru tua yang digariskan dalam bentuk urat naga, memancarkan hawa dingin yang mendominasi yang membuat takut semua makhluk hidup. Kekuatan dingin dari nadi dewa terkondensasi pada pedang senjata suci, dan bayangan pedang cahaya biru dingin yang samar terpotong, dan hantu naga dingin yang ramping melilitnya. Cipeng, pedang ini mengenai hantu ganas yang berada di puncak tahap akhir seni bela diri sejati, dan segera meninggalkan sayatan besar, hampir membelah tubuhnya menjadi dua. Ligui menjerit kesakitan, dan menatap Luo Tian dengan kebencian, menunjukkan rasa takut. Hah! Vena naga merah di belakang pria berambut merah itu sedikit berdenyut, seolah sedikit bersemangat dan ketakutan. Pria berambut merah itu menatap Luo Tian, U200BU-200B menunjukkan sedikit keterkejutan. Vena suci di tubuhnya menyampaikan emosi ini untuk pertama kalinya. Tingkat kultifasi pria berambut merah itu lebih tinggi dari Luo Tian, bahkan jika dua arteri bela diri memiliki peringkat yang sama, itu harus menjadi vena suci naga sucinya yang menekan vena suci Luo Tian. Apakah sulit bahwa nadi sucinya lebih tinggi dariku? Pria berambut merah itu tanpa sadar menyangkalnya. Mungkin hanya atribut dingin menahan atribut api. Efeknya sangat bagus. Luo Tian sedikit terkejut. Dia awalnya mengira bahwa kekuatan Yulong Divine Fein tidak akan ditahan oleh Li Gui, dan itu seharusnya memiliki efek tertentu. Akibatnya, efeknya mencengangkan. Namun, bukan kekuatan S yang berperan, melainkan kekuatan atribut Yin dan Ming di Yulong Divine Fein yang menahan kekuatan hantu. Tertawa, Luo Tian mencoba lagi, dan menebaskan pedang ke hantu seni bela diri tahap akhir yang terluka. Pada akhirnya, hantu ini langsung dipenggal oleh Luo Tian, dan menghilang dengan rawungan yang tidak diinginkan. Ho ho ho, ada beberapa hantu di sekitar dan datang untuk membunuh Luo Tian. Luo Tian segera melepaskan pusaran dingin, seluas radius puluhan meter, kekuatannya terkonsentrasi dan kuat. Hantu yang mendekat sepertinya terjebak dalam rawa yang mematikan, kecepatannya lambat, tubuhnya menggigil, dan dia menggigil, menunjukkan ekspresi ketakutan. Luo Tian menghadapi pengepungan beberapa hantu yang kuat, tetapi dia mengendalikan situasi dalam sekejap. Sepertinya aku bahkan meremehkan diriku sendiri. Luo Tian tidak bisa menahan senyum. Dengan kata lain, dia meremehkan Yulong Divine Fein. Pria berambut merah yang tidak jauh dari situ diam-diam terkejut saat melihat pemandangan ini. Fena suci Yanlongnya menahan hantu-hantu ini, dan dia sangat berani. Akibatnya, Fena bela diri Yinhan Luo Tian tampaknya lebih terkendali terhadap hantu-hantu ini. Ini tidak masuk akal, ledakan. Luo Tian mengaktifkan tubuh guntur es Ziyin lagi, hawa dingin merembes keluar dari permukaan tubuhnya, terkondensasi menjadi baju besi es sehalus batu giyok, dan guntur dan kilat berkedip-kedip. Pada saat ini, hantu di sekitar Luo Tian menjerit. Jelas, kekuatan Yin yang sangat mendominasi, dikombinasikan dengan kekuatan guntur sembilan Yin, hanyalah musuh mematikan dari hantu-hantu ini. Zizi Zizi, Ho Ho, Luo Tian melepaskan kekuatan guntur sembilan Yin, dan petir abu-abu putih yang padat seperti jaring laba-laba dengan cepat menyebar ke sekitarnya bersama dengan kekuatan bayangan yang mendominasi. Hantu di sekitar sudah terlambat untuk melarikan diri, dan diselimuti oleh kekuatan guntur dari sembilan Yin. Kekuatan guntur sembilan Yin memiliki jiwa yang sangat mematikan, dan hantu-hantu ini hampir tidak berdaya dan telah menderita semua kerusakan. Panggilan, di tempat, satu hantu pada tahap akhir seni bela diri yang sebenarnya langsung terbunuh, dan hantu lainnya juga terbakar hitam karena sengatan listrik, gemetar tanpa henti, apatis, dan terluka parah oleh Luo Tian. Segera setelah itu, Luo Tian datang lagi, membunuh semua hantu di sekitarnya. Pria berambut merah itu terkejut. Kekuatan tempur dan peran Luo Tian saat ini sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi penolongnya. Setelah Luo Tian membunuh hantu-hantu ini, dia tertegun sejenak. Karena setelah hantu-hantu ganas ini dimusnahkan di pusaran dingin barusan, kekuatan gelap yang tak terlihat tersedot ke dalam pembuluh darah dewa Luo Tian. Setelah melahap kekuatan ini, kekuatan pembuluh darah dewa akan meningkat, dan kekuatan Yin Ming yang dikonsumsi akan terisi kembali. Dengan kata lain, membunuh hantu-hantu ini benar-benar dapat memperkuat urat nadiku. Luo Tian sampai pada suatu kesimpulan. Pada saat ini, dia sedikit kesal, mengapa dia tidak mengetahuinya lebih awal. Namun, Luo Tian jarang bertemu dengan hantu seperti itu. Kali ini ketika dia memasuki rumah setengah dewa dan datang ke istana ini, rasanya seperti memasuki istana hantu. Ada begitu banyak hantu sehingga Luo Tian menemukan ini. Oleh karena itu, Luo Tian menjadi aktif. Ada banyak hantu di sini, jika mereka bisa melahap semuanya, kekuatan pembuluh darah dewa akan meningkat pesat. Di antara para elit berbakat yang masuk ke sini dari dunia luar, ada banyak di alam Wuji, Luo Tian bukan lawan dari alam Wuji pada tahap ini, jadi dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Saat ini adalah kesempatan. Pada saat ini, Luo Tian melihat bahwa pria berambut merah itu melukai hantu ganas dari alam Wuji, jadi dia ingin membunuhnya. Pelan-pelan, biarkan aku melakukannya. Teriak Luo Tian, mendekati dengan postur yang sangat heroik. Pria berambut merah itu tiba-tiba bingung. Setelah masuk ke sini, Luo Tian mengikuti di belakangnya tanpa bergerak. Ini adalah pertama kalinya dia bergerak. Mengapa dia menjadi begitu berani? Luo Tian memadatkan naga dingin besar yang gelap, memancarkan aura suram dan mendominasi, dan guntur abu-abu melilitnya. Mengaum, Dark Frost Dragon bergegas pergi, menggigit Eternal Realm Spectre yang terluka parah menjadi dua, dan menelan semuanya. Entah dibunuh di pusaran dingin, atau ditelan oleh naga dingin yang suram, untuk memberi makan kembali dan memperkuat pembuluh darah dewa Luo Tian. Bersenandung, Luo Tian menerima umpan balik, dan kekuatan Yin yang kuat memasuki nadinya. Pembuluh darah ilahi di punggungnya bersinar dengan cemerlang, dan ada gelombang nyanyian naga yang mengejutkan jiwa. Setelah melahap hantu ganas dari alam tak terbatas, pembuluh darah ilahi Luo Tian telah meningkat pesat, dan tampaknya dia telah menyelesaikan transformasi kecil. Usaran dingin yang dilepaskan dari tubuhnya berwarna lebih gelap, seperti jurang maut. Saat ini, fena suci Yanlong pria berambut merah itu bergetar lagi. Aku akan membantumu, kata Luo Tian kepada pria berambut merah itu. Keduanya bergabung untuk melawan semua hantu. Nyatanya, Luo Tian tidak ingin menyianyikan terlalu banyak, pukulan terakhir setiap hantu di sini harus dilakukan olehnya. Melihat Luo Tian yang bersemangat, pria berambut merah itu mengerutkan kening, merasa acuh tak acuh. Namun, dia masih mengingatkan Luo Tian hati-hati, jangan hancurkan materi spiritual yang berharga di taman. Keduanya, bekerja sama, dan pria berambut merah itu adalah penyerangnya. Yulong Divine Meridian Luo Tian menahan hantu, tetapi tingkat kultivasinya jauh dari pria berambut merah, dan kekuatan serangannya tidak sebaik itu. Ho ho ho, dalam pusaran arus dingin di seluruh Luo Tian, U200B-U200B tujuh naga dingin gelap tiba-tiba berenang keluar, semuanya terbungkus guntur abu-abu putih. Tujuh naga dingin yang gelap bergegas keluar, masing-masing menggigit tujuh hantu, mengganggu dan melemahkan mereka. Dalam hal ini, pria berambut merah dapat menyerang dengan lebih lancar, dan efisiensinya meningkat pesat. Ketika setiap hantu akan mati, Luo Tian akan mengendalikan naga dingin yang gelap untuk melahap hantu itu, dan kemudian kekuatan nadinya akan meningkat. Pria berambut merah itu tiba-tiba merasa bahwa Luo Tian adalah penolong yang sangat baik, dan dia benar-benar meremehkan Luo Tian pada awalnya. Satu persatu hantu dilahap, dan di antara tiga hantu yang tersisa di alam tak terbatas, satu ditakuti, dan dua lainnya dilahap. Berjuang sampai akhir, pria berambut merah itu tiba-tiba merasakan ketidaknyamanan di pembuluh darah suci Yanlong, seolah-olah dia terlalu dekat dengan Luo Tian, dan kekuatan dinginnya terlalu kuat. Sekarang, pria berambut merah dapat yakin bahwa pembuluh darah suci Luo Tian tidak kalah dengan miliknya, dan bahkan lebih kuat. Murid Sekte Suanhuang, Yan Chong. Aku menyetujuimu. Yan Chong, seorang pria berambut merah, melaporkan namanya. Luo Tian tersenyum dan mengangguk. Dalam pertempuran ini, saya menghasilkan banyak uang. Tanpa bantuan Yan Chong, itu tidak akan semulus ini. Bagikan rampasannya, kata Yan Chong. Ada lebih dari selusin materi spiritual bintang 5 dengan kualitas luar biasa, dan tujuh materi spiritual bintang 6, yang semuanya menjadi milik mereka saat ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, dua orang terbang dari belakang. Dari apa yang dilihat Luo Tian, mereka adalah dua murid internal dari Sekte Xiang. Mansion Bobrok ini sangat besar, dan mudah menarik perhatian, normal bagi orang lain untuk menemukannya. Setelah melihat materi spiritual di sini, kedua murid dari Sekte dalam Sekte Xiang, mata mereka bersinar terang, memperlihatkan ekspresi keserakahan. Yan Chong, Seorang pria bertelinga panjang di alam uji tampak sedikit khawatir setelah melihat Yan Chong. Luo Tian pernah mendengar tentang seorang pria dengan telinga panjang, yang bernama Ni Yun Er, yang cukup terkenal di Sekte dalam Sekte Xiang. Aku sudah bertemu kakak senior Yan Chong. Ni Yun Er menyapa orang lain dengan ramah, dan menyerahkan materi spiritual di sini. Sebelum berangkat, pejabat senior Sekte telah memperingatkan mereka untuk tidak bertarung dengan orang-orang jenius dari Senmen. Selain itu, Yan Chong terkenal di Sekte Suanhuang, memiliki pembuluh darah suci yang kuat, dan dikembangkan oleh Sekte Suanhuang. Yan Chong melirik mereka berdua dan mengabaikan mereka. Dia mengambil semua bahan spiritual bernilai tinggi di sini, dan kemudian datang ke Luo Tian dan berkata, enam atau empat poin, apa yang kamu inginkan? Jadi saya bersedia untuk berbagi empat puluh persen dari keuntungan. Luo Tian telah melahap begitu banyak hantu, dan kekuatan pembuluh darah dewa telah meningkat, dan dia masih bisa mendapatkan empat puluh persen keuntungan saat ini, jadi dia sangat bahagia. Jadi, dia mengangkatnya, Luo Tian Fen meninggalkan setengah dari rumput roh bulan giyok putih yang paling berharga. Kedua murid Sekte Xiang disebelahnya tercengang. Kapan Mei Qianze berteman dengan Yan Chong keduanya sama sekali tidak sejajar, di depan Yan Chong, Mei Qianze seperti kunang-kunang di bawah bulan yang cerah, tidak penting dan tidak mencolok. Tetapi pada saat ini, jenius tingkat tinggi dari Senmen sebenarnya berbagi rampasan dengan Mei Qianze yang lemah pada tanggal 4 Juni. Kedua murid Sekte Xiang terkejut. Saya mendengar bahwa Yan Chong berbeda dari murid Senmen lainnya. Mungkinkah dia sangat baik? Dan mereka yang melihatnya mendapat bagian kalau tidak, bagaimana Mei Qianze bisa mendapatkan rampasan perang. Tahap seni bela diri sejati dikatakan melalui transmisi suara. Hem, Niyuner tidak tahu harus berkata apa. Setelah Luo Tian dan Yan Chong ditugaskan, Niyuner berjalan ke arah Luo Tian dan berkata dengan nada teratur Mei Qianze, kita semua berasal dari Sekte yang sama. Setelah masuk ke sini, kita harus saling menjaga dan berbagi 60% rampasan dengan kita. Kami berdua hanya menyumbang 60%. Anda sendiri menyumbang 40%, kata murid di tahap akhir alam Zen Wu di sebelahnya. Dari sudut pandang mereka, Luo Tian Cai, yang berada di puncak rilem marsial sejati tingkat menengah, adalah anggota terlemah dari murid Sekte Xiang yang masuk ke sini. Dia pasti akan mengeluarkan materi spiritual dengan bijak dan mencari perlindungan dari dua murid Sekte dalam mereka. Luo Tian mengerutkan kening, mencoba merebut 60% dari harta rampasan tanpa usaha apapun. Mengapa kamu tidak merebut Yan Chong, tapi merebutnya? Setelah itu, jika kamu bekerja keras, kamu akan dapat membagikan rampasan. Kata Luo Tian dengan ringan, kamu dapat berbagi dengan kami terlebih dahulu, dan kami akan berkontribusi nanti. Telinga Niyun menunjukkan ketidaksenangan, dan matanya memancarkan cahaya dingin, mengancam. Jika kamu tidak bisa hidup sampai akhir, apa gunanya memonopoli keuntungan? Para murid di tahap akhir dari alam bela diri sejati mencibir, membenci ide-ide picik dan bodoh Luo Tian. Ayo pergi. Luo Tian menegur dengan dingin, dia tidak menyukai dua murid Sekte dalam dari Sekte siang ini. Kamu hanyalah murid Sekte asing, dan kamu membeli kuota dengan cara yang tidak tahu malu. Bagaimana sikapmu? Bagaimana kamu berbicara dengan saudaramu? Wajah Niyun Er menjadi gelap, melepaskan penindasan yang kuat. Dia benar-benar tidak menyukai Mei Kianze. Niyun Er dan Lai Gan adalah teman baik, dan Mei Kianze tidak dapat dipisahkan dari kematian Lai Gan, jadi dia sangat membenci Mei Kianze. Di rumah setengah dewa ini, tidak ada pengekangan dan kendali, tidak apa-apa baginya untuk membunuh Mei Kianze. Pergi. Tiba-tiba, Yan Chong berteriak dengan dingin. Seolah-olah seekor singa yang sedang tidur tiba-tiba terbangun, dan itu masih seekor singa ganas yang diselimuti warna merah seolah sedang terbakar, dengan kekuatan yang menakutkan. Niyun Er dan murid lainnya langsung terkejut, kulit mereka menjadi pucat, dan mereka kehilangan semua momentum. Jangan mengancam pembantuku, tambah Yan Chong. Pembantu Mei Kianze adalah pembantu Yan Chong. Kedua murid Sektezi yang terkejut, bahkan terhibur. Tampaknya Yan Chong benar-benar memiliki masalah otak, dia pasti telah ditipu oleh Mei Kianze. Tapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi, karena takut membuat marah Yan Chong. Melanjutkan, Yan Chong berkata kepada Luo Tian. Keduanya beristirahat sejenak, memulihkan energi mereka yang sebenarnya, dan terus menjelajah. Segera semakin banyak orang akan masuk ke sini, dan persaingan akan semakin besar. Niyun Er dan murid pada tahap akhir seni bela diri sejati saling memandang, tidak ingin mengikuti Yan Chong. Murid Shen Men terlalu kuat, Niyun Er tidak ingin ditekan, dia juga merasa timnya tidak lebih buruk dari Yan Chong dan Luo Tian. Keduanya bertindak sebagai satu tim, dan mereka pasti mendapatkan lebih dari empat orang. Luo Tian kasar kepada dua murid Sekte dalam Sektezi yang barusan karena dia tidak ingin bersama mereka, agar tidak dicurigai dan mengungkapkan identitasnya. Yan Chong tidak mengenal Mei Kianze dengan baik, dan dia sangat lugas, jadi dia tidak akan curiga, jadi Luo Tian bisa bertindak dengan percaya diri. Sekarang, Luo Tian terus bekerja sama dengan Yan Chong untuk membunuh hantu dan melahap pembuluh darah dewa yang kuat. Beberapa saat, Yan Chong di tengah pertempuran tiba-tiba berkata pembuluh darah suci saya baru saja mengirim tanggapan, inilah harta yang cocok untuk saya. Vena suciku punya akal, ini harta yang cocok untukku. Mata Yan Chong cerah, dan dia pasti akan mendapatkan harta yang belum dia lihat. Luo Tian sedikit mengangguk, berpikir bahwa perasaan Yan Chong seharusnya benar. Bagaimanapun, itu adalah nadis suci. Luo Tian terkadang menemukan harta karun yang dapat memperkuat pembuluh darah dewa, dan Vena Ilahi Yulong juga akan mengirimkan tanggapan. Di sini, semakin berharga hartanya, semakin berbahaya. Luo Tian berkata kepada Yan Chong, menyuruhnya untuk tidak terlalu berharap. En, Yan Chong menjawab tanpa ragu. Keduanya menjelajah perlahan, dan mendapatkan banyak materi spiritual. Vena Ilahi Luo Tian tumbuh lebih jauh. Dia mengujinya. Pada tahap ini, jika dia hanya menggunakan kekuatan dingin dari nadidewa, itu akan menimbulkan ancaman besar bagi puncak tahap akhir dari seni bela diri sejati, dan itu juga akan memiliki efek yang kuat terhadap keadaan tak terbatas setengah langkah. Ini bukan rumah setengah dewa. Saat istirahat, kata Yan Chong. Ini benar-benar tidak seperti itu. Luo Tian setuju. Di rumah kuno yang agak bobrok ini, terdapat banyak bahan spiritual berkualitas tinggi, tetapi hanya ada sedikit harta berharga lainnya. Itu juga bisa dinilai dari ukuran struktur bangunan dan beberapa detailnya. Itu seharusnya rumah bawahan dewa. Luo Tian mengatakan tebakannya. Kemungkinan ini sangat tinggi. Kultifasinya telah mencapai tingkat dewa, dan dia adalah kekuatan tertinggi di seluruh umat manusia, dikagumi oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Itu normal untuk keberadaan yang begitu kuat untuk memiliki beberapa bawahan yang setia. Bahkan jika itu adalah rumah bawahan dewa, itu jauh lebih unggul dari kita. Pasti ada harta yang sangat berharga di sini, hanya untuk melihat apakah kita dapat menemukannya. Yan Chong menyeringai. Titik, tidak untuk sementara, Yan Chong dan Luo Tian datang ke istana terakhir. Induksi vena suci saya lebih kuat. Yan Chong tampak bersemangat. Dengan kemajuan terus-menerus, Luo Tian dan Yan Chong melihat ada banyak bahan spiritual berharga yang tumbuh di rerumputan lebat di depan mereka, dan ada juga pisau berharga yang tertancap di tanah. Pisau berharga itu tertutup debu tebal, tetapi ketika dia menyentuhnya, hatinya terguncang, dan dia merasakan keistimewaan pisau ini. Ini pisau ini, mata Yan Chong panas membara, dan pembuluh darah di belakangnya tampak terbakar. Ledakan, seolah-olah dirangsang oleh kekuatan pembuluh darah suci, pedang itu, yang tampaknya tak tergoyahkan selamanya, bergetar dan tiba-tiba ditarik keluar. Kecemerlangan yang menyilaukan menembus ke segala arah, dan pedang yang tertutup debu itu benar-benar terungkap, niat pedang yang mencengangkan yang mengiris langit melonjak ke langit, menembus lubang di bagian atas ola. Pemandangan menakjubkan ini mengejutkan semua prajurit yang menjelajahi tempat ini. Keciut. Wash, wash, wash. Ngiyun Er dan seniman bela diri tahap akhir bergegas dengan cepat. Segera setelah itu, tiga tim lagi datang, semuanya dari enam sekte besar, dan hanya Yan Chong yang berasal dari sekte Suan Huang. Sangat mengesankan, pisau kelas berapa ini? Senjata suci bermutu tinggi, senjata suci bermutu tinggi. Sulit bagi kami untuk mengatakannya, tetapi yang perlu kami ketahui hanyalah bahwa itu adalah harta yang sangat berharga. Semuanya mereka semua membuka mulut dengan mata berapi-api. Mata mereka menyapu ke arah Yan Chong, sedikit khawatir, tapi tidak takut. Di bawah godaan harta yang begitu mencengangkan, murid dari enam sekte besar benar-benar tidak terlalu peduli dengan murid dari dua sekte besar. Tentu saja ada alasan lain, hanya ada satu murid senmen di sini. Suara mendesing. Yan Chong adalah yang pertama bertindak, dia pasti akan memenangkan pisau ini. Mereka yang mampu memperoleh senjata ajaib seperti itu. Para jenius lainnya bergerak satu demi satu. Semua orang bergegas menuju pedang berharga yang melayang di udara. Luo Tian awalnya berencana untuk membantu Hu Chong. Dia telah menjalin hubungan kerja sama tertentu dengan Yan Chong, dan memiliki pemahaman tertentu tentang kepribadian Yan Chong. Jika dia bisa membantu Hu Chong mendapatkan pisau ini, Yan Chong pasti akan berterima kasih kepada Luo Tian, dan tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Pada saat itu, kekuatan Yan Chong akan meroket, dan Luo Tian akan lebih aman untuk membentuk tim bersamanya. Tetapi, Luo Tian tiba-tiba merasakan peringatan krisis yang kuat, lingkaran cahaya biru tua berkedip di matanya, dan kelopak matanya terus berkedut. Saat berikutnya, aura suram dan gelap terpancar dari posisi tepat di bawah pisau. Semua prajurit yang bergegas menuju pedang berharga dikejutkan oleh aura ini, rambut mereka berdiri tegak dalam sekejap, dan mereka merasakan krisis yang kuat. Bersenandung, aura menakutkan yang tak tertandingi menyapu ke segala arah, dan empat istana besar dan megah jatuh ke dalam kegelapan. Namun di antara banyak orang jenius yang merasakan krisis yang kuat, hanya sedikit yang ragu-ragu, dan sisanya tidak mundur. Ide mereka sederhana, selama Anda mendapatkan pedang berharga ini, Anda dapat segera menariknya. Para prajurit yang masuk ke sini kurang lebih sudah menyiapkan beberapa kartu hall, dan paling buruk mereka akan habis. Setelah semua jenius mendekati pedang merah-merah, mereka merasa seperti ngengat yang melompat ke dalam nyala api, mereka dihanguskan oleh kekuatan yang panas dan mendominasi, dan seluruh tubuh mereka mendidih. Rasa panas ini menyebar ke tingkat spiritual, membuat semua orang sangat tidak nyaman. Saat dia semakin dekat, pengaruhnya menjadi lebih kuat, dan dia juga terhalang oleh kekuatan yang tidak terlihat, menjadi sangat sulit untuk mengambil pisau yang berharga itu. Di antara banyak jenius, Yang Chong menonjol dan bergegas ke depan, yang paling dekat dengan pedang. Ketika semua orang bersaing untuk mendapatkan harta karun ini, mereka juga memperhatikan krisis yang tidak diketahui langsung di bawah. Saya melihat sekelompok bayangan gelap perlahan melayang ke atas, secara bertahap menjadi lebih jelas. Itu adalah bayangan hitam setinggi lebih dari 10 meter, mengenakan baju besi hitam, dengan jubah hitam rusak berkibar di belakangnya, dan kerangka tanpa daging dan darah di wajahnya. Hantu lain. Tapi hantu ini memberi semua orang perasaan yang sama sekali berbeda. Ketika saya melihatnya, hati saya bergetar. Semua orang tahu bahwa ini adalah hantu yang kuat dan kuat yang tidak dapat dilawan, dan segera dua dari mereka mundur dari pertarungan memperebutkan pedang dan mundur. Cepat mundur, Luo Tian melihat hantu ganas ini, dan kemudian berteriak pada Yang Chong. Hantu itu belum sepenuhnya terbentuk, dan kecerdasannya masih dalam keadaan kacau, memberi orang rasa penindasan yang begitu besar, setelah dipadatkan sepenuhnya, akan baik-baik saja. Kebanyakan orang mundur, di satu sisi, mereka menemukan bahwa tidak ada banyak harapan. Sekarang hanya tiga orang yang masih bersaing, Yang Chong dan Ni Yun Er ada di antara mereka. Setelah beberapa nafas, mengaum, hantu ganas itu terbentuk, mengeluarkan raungan, dan energi hantu gelap yang tak terbatas menyerbu ke segala arah. Murid Sektezi yang pada tahap akhir seni bela diri sejati relatif dekat dengan hantu lapis baja hitam ini, wajahnya langsung menjadi pucat, darah mengalir dari mata, telinga, mulut dan hidung, dan tubuhnya terbang terbalik seperti layang-layang. Luo Tian juga terpengaruh. Dia memiliki kemauan mental yang kuat, dan memiliki vena ilahi yulong dari yin dan atribut dingin, tetapi dia masih merasa seolah-olah dia telah dipukul dengan keras, dan darahnya melonjak. Tiga orang yang memperebutkan pedang di langit terhempas, dan Yan Chong tidak terkecuali. Hantu lapis baja hitam itu mendongat dan terbang, seolah mencoba meraih pedang. Suara mendesing, tapi pedang merah-merah itu lolos, berubah menjadi aliran cahaya merah dan menghilang. Hantu lapis baja hitam akan mengejarnya. Semua orang menghela nafas lega, hantu itu terlalu kuat untuk bersaing sama sekali. Yan Chong memiliki perasaan samar bahwa hantu itu telah melampaui tingkat alam uji, mungkin mencapai alam yang mencapai surga, dan merupakan kaisar hantu. Tetapi pada saat ini, beberapa orang memperhatikan bahwa ada beberapa bahan spiritual yang berharga di tempat kelahiran hantu itu, dan ada juga batu oval aneh yang bersinar dengan kilau merah yang redup. 980. 1080. 1080.